Terima kasih telah menonton Dari Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya rubal alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Raditu billahi rabbah wa bil islami dina Wa bi muhammadin nabiya wa rasula Tabi syrah li sadri Wa yasirli amri Wahlul uqdatan min lisani yafkahu qawli Allahumma ja'al jama'ana hadha jama'an marhuma Wa tafaruqana min ba'dihi tafaruqan ma'suma Kau muslimin dan muslimat sidang Jama'ah duhur yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan ini kita sudah Memasuki surah al-jin Jadi surah al-jin Itu dinamakan juga dengan surah Qul uhiya Jadi ada dua macam namanya Namanya yang pertama surah al-jin Yang kedua Qul uhiya Ini ayatnya itu samanun wa ishrun Ada dua puluh lapan ayat Jadi surah al-jin itu ada dua puluh lapan Dua puluh lapan ayat Dan dia adalah jenisnya makiyah Kalau kita lihat makna jin Itu ada beberapa tafsiran-tafsiran Kalau secara bahasa Itu jin itu artinya liyana Maka jin itu lawannya apa? Al-ins Makanya kenapa di dalam Al-Quran itu Selalu digandingkan Al-jinnu wal-ins Al-insu wal-jin Jadi jin itu artinya liyana Ada beberapa Apa namanya Pendapat tentang makna jin Kalau kita lihat di dalam Tafsir Ibnu Abbas Jin itu siapa sebenarnya? Jadi makanya digelaskan dalam Tafsir Ibnu Abbas Assyaitanu Min waladi iblis Syaitan itu adalah Anaknya iblis Ini kalau versi Tafsir Ibnu Abbas Yang membangkang pertama sekali Kepada Allah itu adalah iblis Jadi iblis itu Apa namanya Ketika itu dia mengatakan kepada Allah Ana khairun minhu Khalaqtani min narid Wa khalaqtahu min tin Itu ucapan iblis Jadi makanya dalam Tafsir Ibnu Abbas Syaitan itu adalah Keturunannya iblis Yang membangkang itu dulu iblis Bukan syaitan Kemudian jin itu dari mana? Al-jin min waladil jan Jin itu adalah keturunan Para jan Jan itu jin juga Berarti jin itu anaknya jin Ini ketika kita Berbicara tentang surah Al-jin Ini ada beberapa riwayat di sini Ada beberapa riwayat Riwayat pertama adalah Riwayat Ibnu Mas'ud Riwayat Ibnu Mas'ud Mengisahkan Jin itu ketemu dengan Nabi Muhammad SAW Itu di kota Mekah Ini riwayat Riwayat dari Ibnu Mas'ud Jadi jin itu adalah Jin Nasibid Jin Nasibid adalah jin dari Irak Ini jin yang pertama Ketemu dengan Nabi Itu di Mekah Itu namanya jin Nasibid Ini dalam riwayat Ibnu Mas'ud Yang kedua Jin yang ketemu dengan Nabi Muhammad SAW Itu bukan di Mekah Tapi di Nakhlah Sebuah lembah namanya Lembah Nakhlah Itu jin apa namanya? Jin Nainawi Jin Nainawi adalah jin yang berasal dari Dari Yemen Ini ada dua pendapat Ada pendapat yang selanjutnya Yang ketiga Dua-dua dimasukkan Jin itu pertama sekali Ketemu dengan Nabi itu di Mekah Yang kedua Di Lembah Nakhlah Ya Ini Kau muslimin sedang jemaah Dirahmati Allah Tapi ada juga Riwayat dari Imam Al-Qurtubi Apa kata Imam Al-Qurtubi Atani Da'iyal jin Saya didatangi oleh Seorang pendaki jin Artinya pendakwah Dari kelompok jin Makanya ketika itu Kata Rasulullah Fathabdu ma'ahu Saya pergi bersama dia Sehingga sahabat-sahabat Merasa kehilangan Rasulullah Ada riwayat yang mengatakan Rasulullah sudah diculik Rasulullah kaya culik Pada Rasulullah Diajak oleh jin Kemudian Rasulullah Membacakan Al-Quran Faqaratul Al-Quran Saya membacakan kepada Jin itu Al-Quranul Karim Kau muslimin sedang Jemaah Dirahmati Allah Jadi Kenapa bisa Jin itu Ketemu dengan Nabi Ada apa sebenarnya Bahkan di dalam Tafsir Al-Alusi Ruhul Ma'ani Nama tafsirnya Jin itu Ketemu dengan Nabi Muhammad Enam kali Situ Marat Jadi rupanya Setelah ketemu di Mekah Ketemu lagi di Madinah Eh di apa Di Nakhlah Juga ada Ketemuan lagi Empat kali Dengan Nabi Muhammad S.A.W Sebenarnya untuk apa Ketemu dengan Nabi Ya Jadi begini Sebelum lahir Nabi Isa S.A.W Itu iblis Syaitan Dan jin Dengan mudah Menembus Langit 1 Sampai langit Ketujuh Itu sebelum Lahir Nabi Isa S.A.W Tapi setelah Lahir Nabi Isa S.A.W Mereka Tidak bisa Tembus lagi Kecuali sampai Langit ketiga Saja Jadi Satu Dua Tiga Itu sudah Diblok oleh Allah Jadi mereka Cuma bisa Tujuh Enam Lima Empat Langit ketiga Ke atas itu Sudah diblok oleh Allah Mereka Nak bisa Masuk lagi Sembarangan Akhirnya Ketika lahir Nabi Muhammad S.A.W Itu Langit Tujuh Enam Lima Empat Semua Sudah ditutup oleh Allah Jadi Hai Bileh Makanya Kelompok Jin itu Kelompok Iblis Syaitan Dan Jin Ketika Mereka Ingin Naik Ke langit Nyona Balapur Ini ada Apa ini Kenapa Pintu Langit Ketujuh Ditutup oleh Allah S.W.T Ini ada Kita jumpai Di dalam Taufsir Ketika itu Iblis Mengatakan Begini Wahai Jin Coba Kamu pergi Masyariqal Ardi Wa Makharibaha Ini dalam Satu Riwayat Begitu Kamu pergi Ke barat Dan ke timur Kamu cari Berita Di bumi Ada apa Sebenarnya Kenapa Kita tidak Bisa Menembus Langit Langit Ketujuh Ada dalam Berita Lain lagi Dalam Riwayat Lain lagi Begini Wahai Kelompok Jin Sekarang Kamu Kumpulkan Tanah Tanah Yang ada Di bumi Saya Ingin Mengetahui Dari Bau Tanah Itu Ada Seorang Pemuda Gara-gara Dia Kita Tak Bisa Naik Lagi Ke langit Mereka Mereka Mengincar Nabi Muhammad S.A.W Karena setelah Nabi Muhammad Lahir Mereka Nak bisa Lagi Ke sana Rupanya Diputus Ada yang Mengatakan Jin itu Ada Tujuh Ada yang Mengatakan Di bawah Tujuh Duna Rahti Istilah Di dalam bahasa Arab Kalau disebutkan Rahton Itu di bawah Sembilan Maka Penafsir itu Mengatakan Tujuh Bisa Enam Bisa Lima Akhirnya Mereka Turun Kalau Riwayat Pertama Mereka Pergi Dari Barat Sampai Ketimur Kalau Riwayat Ibn Mas'ud Ibn Mas'ud Mengatakan Jin yang Diutus Oleh Iblis Itu Namanya Jin Nasibin Jin dari Kelompok Jin Yemen Jin Iraq Jin Jin Irak Jin Irak Jin Yaman Kalau Jin Yaman Namanya Nainawi Jin Nainawi Kalau Dari Irak Itu Namanya Jin Nasibin Dalam Riwayat Ibn Mas'ud Yang ditugaskan Itu adalah Jin Nasibin Sehingga Dia pergi Pergi Ke sana Pergi Apa Namanya Kalau Riwayat Kedua Itu Yang Dikumpulkan Adalah Tanah Tanah Makanya Makanya Dalam Riwayat Ibn Mas'ud Jin Jin Yang Disuruh Oleh Iblis Itu Adalah Jin Nainawi Itu Jin Yaman Rupanya Mereka Ketika Ingin Mengeksekusi Rasulullah Ingin Mengambil Rasulullah Rupanya Rasulullah Sedang Membaca Ayat Al-Quran Sebenarnya Surah Apa Yang Dibaca Oleh Rasulullah Ada Riwayat Yang Berbeda Satu Riwayat Mengatakan Rasulullah Ketika Akan Dieksekusi Oleh Jin Itu Rasulullah Membaca Surah Al-Rahman Jadi Al-Rahman Itu Permulaannya Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahman Al-Lamal Quran Khalaqal Insan Maka Muta Tert Jin Ketika Dia Pertama Sekali Mendengar Ayat Sekarang Pertanyaannya Kenapa Muta Tert Jin Kenapa Jin Itu Takut Sekali Ketika Mendengarkan Ayat Suci Al-Quran Itu Karena Selama Ini Jin Itu Dibodohi Oleh Iblis Dibodohi Bagaimana Jadi Ada Dalam Tafsir Al-Baghawi Apa Kata Imam Al-Baghawi Allah Menciptakan Malaikat Dan Memberikan Tempat Tinggal Mereka Itu Di Langit Kata Malaikat Ini Itu Di Dalam Tafsir Al-Baghawi Itu Masuk Semua Kelompok Iblis Iblis Dan Syaitan Artinya Malaikat Iblis Syaitan Ketika Diciptakan Oleh Allah Mereka Itu Berada Di Langit Kemudian Yang kedua Al-Baghawi 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 Allah Menciptakan Jin Allah Memberikan Tempat Tinggal Kepada Mereka Di Bumi Mereka Tinggal Di Bumi Jadi Makanya Yang Tahu Seluk Beluk Bumi Itu Adalah Jin Dan Jin Tidak Tahu Masalah Langit Maka Jin Itu Diajarkan Macam-macam Oleh Iblis Ibrno Liblis Macam-macam Pengadik Hai Jin Allah Nathayang Gedron Buktinya Ketika Diciptakan Adam Kamu Itu Diusir Dari Bumi Kamu Diusir Dari Bumi Ini kan Ada Riwayat Di dalam Tafsir Sawi Jadi Makhluk Yang pertama Di Bumi Itu Kata Imam Sawi Kata Imam Al-Baghawi Adalah Kelompok Jin Karena Kelompok Jin Berbuat Maksiat Maka Kelompok Jin Diusir Oleh Ada sebagian mereka Yang dibawa Ke Kelautan Ada yang dibawa Ke Lembah Ada yang dibawa Ke Gunung Jadi Sesuai Yang merumpuk Jin Jauh laud Jauh gunung Jauh lembah Rumpuk Jin Makanya Diajarkan Macam-macam Oleh Iblis Wahai Jin Allah Nathayang Gedron Allah Lebih sayang Ke Adam Makanya Ketika Iblis Ketika Jin Pertama Sekali Dia mendengar Al-Quran Ar-Rahman Allah Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang Mudadad Apa namanya Jin Jin mengatakan Oh Marupaji Allah Sayang ke Kamu Allah Sayang Kepada Semuanya Allah Sayang Kepada Manusia Sayang Kepada Jin Semua Sayang Allah Buktinya Apa Dimulai Dengan Surah Ar-Rahman Ini Seperti Bismillahirrahmanirrahim Kau Muslimis Sedang Jemaah Dirahmati Allah Tapi Dalam Riwayat Yang Kedua Ayat Yang Dibaca Oleh Rasulullah Sallallahu Sallam Itu Bukan Surah Ar-Rahman Tetapi Surah Al-Alaq Jadi Bunyinya Ikra' Bismi Rabbika Lazi Khalaq Ikra' Itu Mengandung Makna Yang Sangat Luas Sekali Ini Ayat Ini Juga Membuat Jin Terkejut Jin Sekarang Pertanyaannya Apakah Jin Mendadak Dengar Ayatnya Gendanya Tabi Tabi Dengar Ayatnya Ikra' Bismi Rabbika Lazi Khalaq Ar-Rahman Tabi Baca Rahman Tapi Hana Mendadak Rupanya Dalam Ikra' Itu Mengandung Makna Apa Ikra' Bacalah Dirimu Lihat Dirimu Maka Ketika Itu Jin Melihat Umar Hana Mungkin Saya Begini Apa Diciptakan Begitu Saya Tidak Mungkin Menciptakan Saya Tidak Mungkin Allah Benci Kepada Saya Hanya Mungkin Tidak Mungkin Sia-sia Ciptaan Ini Maka Makna Ikra' Itu Bacalah Dirimu Lihatlah Yang ada Di sekililingmu Lihatlah Langit Lihatlah Bumi Lihatlah Yang Ciptakan Oleh Allah Ini Makna Ikra' Satu Yang Kedua Ikra' Kumpulkan Semua Ilmu Untuk Bisa Mengenal Allah Kamu Makin Banyak Ilmu Kamu Makin Dekat Dengan Allah Makanya Ada Juga Makin Leilmi Makin Je'uh Makin Leilmi Makin Je'uh Maka Diharapkan Oleh Rasulullah Makin Banyak Ilmu Kita Makin Dekat Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Makanya Iblis Ketika Mendengar Surah Al-Alaq Ini Ikra' Bismi Rabbikan Ladi Khalak Dia Langsung Beriman Tetapi Yang Beriman Bukan Tujuh Orang Ada Ada Sebahagian Dari Mereka Beriman Sebahagian Tidak Beriman Maka Kita Lihat Sekarang Permulaan Surah Surah Al-Jin A'udzubillahimina Shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Qul Wuhiya Ilayya Ini Namanya Uslub Khitabi Namanya Ini Namanya Dialog Allah Langsung Dengan Nabi Allah Ingin Mengatakan Kepada Nabi Wahai Muhammad Ceritakan Kejadian Kamu Bersama Jin Kepada Umatmu Qul Katakan Kepada Mereka Ini Sama Lagi Qul Huallahu Ah Katakan Hai Muhammad Kepada Umatmu Kalau Allah Itu Esa Qul A'udhu Birabbin Nas Wahai Muhammad Katakan Kepada Umat Mu Kalau Ingin Dijauhkan Dari Syaitan Bacakan Ini A'udhu Birabbin Nas Wahai Muhammad Katakan Kepada Umat Mu Qul Qul A'udhu Birabbin Falak Jadi Ini Walaupun Dialog Nabi Muhammad Bersama Allah Ini Ayat Ini Berlaku Untuk Umat Nabi Muhammad Semua Artinya Allah Menyuruh Kepada Nabi Muhammad Hai Muhammad Ceritakan Kepada Umat Mu Kejadian Bagaimana Jin Itu Bertemu Dengan Mu Cuba Ceritakan Sama Mereka Jadi Allah Mengatakan Diwahyukan Kepada Saya Ini Makna Wahyu Wahyu Itu Jadi Kalau Kita Lihat Al-Quran Itu Allah Menurunkan Wahyu Kepada Nabi Muhammad Itu Melalui Perantara Jibril Ada Beberapa Ayat Al-Quran Terutama Akhir Surah Al-Baqarah Allah Menurunkan Surah Itu Langsung Diterima Oleh Nabi Muhammad Tanpa Perantara Jibril Ini Ketika Isra Merah Maka Bunyi Ayatnya Rabbana Apa Namanya La Tuakhidna Innasina Jadi Mulainya Amanal Rasul Bima Unzila Ilayhi Min Rabbihi Wal Muminun Jadi Itu Ayat Itu Terakhir Apa Namanya Yang Diterima Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Ketika Merah Dan Ayat Satu-satunya Ayat Ayat Yang Turun Itulah Akhir Surah Al-Baqarah Yang Diterima Langsung Oleh Rasulullah Sallallahu 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 Itu Ayat Itu Dialog Jadi Dialog Allah Dengan Nabi Dan Diabadikan Di dalam Al-Quran Jadi Pertama Allah Mengatakan Kepada Nabi Muhammad Luar Luar biasa Kamu Ya Muhammad Allah Ketika Memanggil Nabi Muhammad Selalu Dipanggil Dengan Nama Ar-Rasul Kamu Beriman Kepadaku Ya Muhammad Bima Unzila Ileyhi Kamu Beriman Kepada Saya Yakin Kepada Saya Dan Dengan Apa-apa Yang Saya Turunkan Kepadamu Yaitu Al-Quran Dijawak Nabi Muhammad Bukan Saya Saja Ya Allah Tapi Orang-orang Beriman Juga Yakin Kepada Engkau Ya Allah Kemudian Dijawak Lagi Oleh Allah Sampai Habis Jadi Allah Mengatakan Kepada Nabi Muhammad Kamu Tidak Saya Bebankan Sesuatu Yang Tidak Kamu Sanggupi Ya Muhammad Rupanya Dialog Ini Didengar Oleh Jibril Walaupun Jibril Tidak Bisa Bersama Nabi Muhammad Ke Sidratul Muntaha Jibril Bisa Mendengar Dialog Nabi Muhammad Bersama Allah Ketika Itu Jibril Mengatakan Salhu Tutik Wahai Muhammad Minta Kepada Allah Allah Sudah Membuka Kelapangan Bagimu Sudah Membuka Jalan Bagimu Sekarang Kamu Minta Minta Kepada Allah Niscaya Allah Akan Mengabulkan Permintaan Akhirnya Nabi Muhammad Minta Tiga Sampai Habisnya Kita Tidak Ngomong Masalah Ayat Itu Kita Ingin Ceritakan Kalimat Wahiyah Kalau di Al-Quran Ada Kalimat Wahiyah Seperti Allah Berdialog Dengan Ibu Nabi Musa Kalimat Awhayna Artinya Ada Malaikat Jibril Sebagai Perantara Antara Ibu Nabi Musa Dengan Allah Subhanahu Makanya Ibu Nabi Musa Dapat Wahyu Wahyu Bukan Dari Allah Tetapi Allah Sampaikan Kepada Jibril Jibril Menyampaikan Kepada Ibu Nabi Musa Jadi Ini Begitu Juga Jadi Katakan Hai Muhammad Pada Suatu Hari Ada Jibril Datang Memberitahukan Saya Ini Artinya Bahasa Allah Mengatakan Coba Kamu Kasih Tahu Umat Datang Jibril Memberitahukan Saya Ada Kelompok Jin Yang Datang Menemui Saya Jadi Ayat Ini Kalau Di dalam Tafsir Al-Qurthubi Apa Kata Beliau Ini Dalil Kalau Rasulullah S.A.W. Pada Waktu Itu Tidak Melihat Jin Tidak Melihat Jin Artinya Apa Jin Itu Diketahui Keberadaannya Oleh Rasulullah Melalui Malaikat Jibril Makanya Jibril Memberitahukan Nabi Muhammad Ada Ada Kelompok Jin Ingin Ketemu Dengan Wahai Muhammad Kelompok Jin Sedang Mendengar Engkau Membaca Al-Qur'an Ini Beliau Melihat Apa Namanya Dari Lafatnya Jadi Nabi Muhammad S.A.W. Istama'a Istama'a Itu Artinya Mendengar Makna Mendengar Nabi Muhammad Tidak Melihat Langsung Jin Nanti Kalau Ditanya Jin Itu Apakah Berbentuk Yang Jelas Jin Itu Berada Di Dalam Dimensi Yang Berbeda Dengan Manusia Dan Dia Berbentuk Dari Mana Kita Berbentuk Tidak Hanya Jin Saja Tetapi Kelompok Malaikat Tetapi Kelompok Iblis Dan Kelompok Syaitan Ini Digambarkan Di Dalam Hadis Rasulullah S.A.W. Bagaimana Jin Bagaimana Malaikat Bagaimana Iblis Digambarkan Dan Juga Hadis Ketika Rasulullah S.A.W. Minta Kepada Jibril Apa Permohonan Rasul Pada Jibril Karena Jibril Ketika Ketemu Dengan Rasulullah Itu Bukan Wujud Aslinya Tapi Beliau Berubah Wujud Menjadi Wujud Manusia Supaya Bisa Dilihat Oleh Rasulullah S.A.W. Waktu Itu Rasulullah Mengatakan Kamu Tidak Bisa Melihat Saya Ya Muhammad Jibril Mengatakan Saya Sanggup Kita Kan Sudah Lama Setiap Hari Kamu Memberitahukan Saya Kita Sudah Lama Tidak Wahai Muhammad Kamu Tidak Sanggup Melihat Wujud Saya Wujud Asli Saya Tidak Kata Muhammad Saya Sanggup Melihatnya Akhirnya Malaikat Mengatakan Malaikat Jibril Untur Ilal Ufuq Sekarang Coba Kamu Lihat Ke Atas Nanti Ketika Kamu Lihat Ke Atas Begitulah Wujudku Kata Malaikat Jibril Akhirnya Jibril Berubah Menjadi Wujud Asli Pingsan Nabi Muhammad Melihat Jibril Nabi Muhammad Nabi Muhammad Melihat Wujud Asli Jibril Pingsan Ketua Menabih Menabihkan Merasul Fikad Ini Artinya Wujud Jibril Belum Lagi Wujud Syaitan Dan Iblis Wujud Syaitan Dan Iblis Kau Muslimin Sedang Jemaah Maka Imam Al-Qurtubi Mengatakan Ini Dalil Anan Nabiya Layara Al-Jin Kata Imam Kurtubi Nabi Tidak Melihat Jin Nabi Tidak Melihat Jin Tetapi Nabi Diberitahukan Oleh Malaikat Jibril Di Depan Mu Ada Jin Yang Sedang Mendengar Engkau Membaca Al-Quran Jadi Ketanya Menyudah Depun Najin Tidak Baca Quran Najin Orada Pelung Ya Pernyata Pelung Tiba-tiba Ada Yang Memberitahukan Di Samping Mu Ada Jin Yang Sedang Mendengar Engkau Membaca Al-Quran Kau Muslim Sedang Jemaah Dirahmati Allah Rupanya Jin Itu Bukan Sekali Dua Kali Kalau Kita Merujuk Kedalam Riwayat Yang Ketiga Jin Itu Yang Pertama Mendengar Nabi Membaca Al-Quran Di Mekah Ketika Mereka Ingin Mengeksekusi Rasulullah Yang Kedua Di Lembah Nakhlah Itu Makin Ramai Lagi Yang Ketiga Selanjutnya Ini Lebih Daripada Berapa Kali Jadi Setelah Dari Mekah Itu Mereka Ke Lembah Nakhlah Dan Terus Lagi Sampai Enam Kali Bahkan Nanti Kita Lihat Pada Ayat Yang Keberapa Itu Itu Jin Sudah Sampai 70,000 Jin Yang Mendengar Rasulullah S.A.W. Membaca Al-Quran Pada Kesempatan Yang Lain Ayat Yang Lain Kau Muslimin Sedang Jamaah Ini Kita Lanjut Jadi Kalau Di Dalam Tafsir Jalalen Beliau Mengatakan Jin Nasibin Namanya Jin Nasibin Itu Jin Dari Irak Tapi Kalau Dalam Tafsir Ibnu Abbas Bukan Jin Nasibin Itu Adalah Jin Nainawi Jin Yang Berasal Dari Yaman Jadi Terserah Ini Mau dari Yaman Mau dari Apa Namanya Dari Irak Yang Jelah Nabi Didatangi Oleh Kelompok Jin Yang Mereka Ketika Ketika Mendengar Al-Quran Mereka Langsung Beriman Kepada Allah S.W.T Apa Kata Jin Itu Inna Sami'na Quranan Ajabah Kami Mendengar Al-Quran Itu Kenapa Tidak Ada Alif Lam Ini Maka Kita Jangan Dibodohi Sama Orang Orang Orientalis Yang Memahami Nahu Ilmu Bahasa Nanti Mereka Mengatakan Syahru Ramadana Ladi Unzil Fihil Quran Ada Alif Lam Kenapa Pada surah Ini Tidak Ada Alif Lam Sami'na Quranan Di Dalam Surah Yusuf Juga Quranan Arabian Di Dalam Surah Lain Juga Tidak Ada Alif Quranan Arabian Masjidun Masjidun Berarti Masjidun Tidak Jelas Al Malaikah Malaikat yang Diutus oleh Allah itu Jelas Malaikatnya Kenapa Ada Alif Lam Tapi Kalau Malaikah Tidak Jelas Tidak Kenapa Tidak Ada Alif Lam Memang Memang Dalam Kajian Nahu Memang Seperti Itu Kemudian Bagaimana Kita Menjawab Ini Tidak Ada Alif Lam Sehingga Orang Tali Mengatakan Begini Berarti Al Quran Itu Tidak Jelas Karena Diturunkan Di Mekah Maka Dia Bahasa Arab Coba Kalau Diturunkan Di Aceh Maka Al Al Bahasa Aceh Coba Diturunkan Al Quran Di Indonesia Maka Al Bahasa Indonesia Ini Sebenarnya Ayat Ini Ada Kalimat Ijaz Hazaf Di Sini Apa Ijaz Hazaf Inna Samina Al Quran Quran Arabian Quran Arabian Di Dalam Kaedah Nahu Itu Namanya Hal Hal Itu Keadaan Bagaimana Al Quran Itu Al Quran Itu Ditulis Di Dalam Quran Ya Ditulis Di Dalam Tulisan Quran Arabian Dalam Bahasa Arab Jadi Makanya Jin Itu Penekanannya Disini Ini Ada Kalimat Ijaz Ijaz Hazaf Makanya Di Dalam Tafsir Kita Munculkan Dan Tak Boleh Kita Tambah Ayat Inna Samina Al Quran Kami Mendengar Muhammad Membaca Al Quran Quran Lafad Lafad Itu Ajaban Membuat Kami Ta'jub Ini Kata Siapa Kata Jin Maka Jin Itu Ketika Pertama Sekali Mendengar Al Quran Langsung Mereka Beriman Kata Dengar Quran Dengar Kena Dengar Kedi Hana Jika Petunjuk Makanya Ini Perlu Kita Kembali Kedalam Surah Al Baqarah Kalau Begini Kita 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 Pertanya 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 Saya Setiap Hari Baca Al Quran Kenapa Al Quran Tidak Pernah Memberikan Petunjuk Kepada Saya Di Ura Baca Quran Setiap Hari Kita Memahami Al Quran Kita Paham Tafsirnya Kita Paham Artinya Tetapi Al Quran Kenapa Tidak Memberikan Petunjuk Kepada Kita Makanya Di Dalam Surah Al Baqarah Itu Ada 6 Sifat Kalau Ingin Dapat Petunjuk Dari Al Quran Artinya Kita Tidak Mengkaji Surah Al Baqarah Tidak Cuma Kita Ingin Lihat Dulu Jangan Nanti Ini Al Quran Kan Petunjuk Kenapa Tak Bisa Menjadi Petunjuk Bagi Saya Ini Kalau Kita Merujuk Secara Garis Besar Jadi Sebelumnya Itu Al Quran Itu Petunjuk Bagi Orang Yang Mutaqin Saja Yang Lain Tidak Yang Mana Mutaqin Itu Ketika Dia Baca Al Quran Menjadi Petunjuk Bagi Dia Ketika Orang Lain Membaca Al Quran Yang Dia Dengar Itu Petunjuk Bagi Dia Yang Pertama Urung Yang Yakin Ke Ghaib Ghaib Yang Ada Ghaib Itu Ada Ghaib Mutlak Ada Ghaib Nismi Ini Kalau Istilah Imam Al Qurtubi Ghaib Mutlak Yang Tidak Terdeteksi Oleh Manusia Dan Dideteksi Oleh Allah Keberadaan Kiamat Keberadaan Sorga Keberadaan Neraka Keberadaan Yomul Hissab Itu Namanya Ghaib Mutlak Namanya Satu Lagi Ghaib Nismi Ghaib Nismi Seorang Manusia Tidak Tahu Hal Ghaib Karena Kita Tidak Melihat Tempatnya Jauh Akhirnya Diberitahukan Oleh Allah Melalui Apa Diberitahukan Oleh Allah Diberitahukan Oleh Orang Lain Ini Namanya Ghaib Nismi Rasulullah Ketika Diberitahukan Oleh Allah Hai Muhammad Ini Ghaib Nismi Artinya Sebelum Dia Tahu Tidak Tahu Hal Ghaib Setelah Diberitahukan Ini Ghaib Nismi Tapi Ada Ghaib Yang Tidak Diketahui Oleh Siapapun Kecuali Diketahui Oleh Allah Termasuk Catatan Kita Yang Ada Di Luhul Mahfud Ini Ghaib Mutlak Namanya Ghaib Yang Cuma Diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kau Muslimin Sedang Jemaah Dirahmati Allah Jadi Makanya Inna Semi'na Al-Quran Ada Al-Quran Di situ Cuma Sudah Dihilangkan Kur'anan Ajabah Lafad Lafad Al-Quran Itu Sungguh Membuat Kami Ta'jub Jadi Makanya Yang pertama Siapa Dia Yakin Kepada Hal-hal Gaib Ketika Ada Temayang Hanya Yakin Apakah Allah Melihat Saya Jangan Ghaib Mutlak Ghaib Mutlak Tidak Boleh Ini Ghaib Nisbi Artinya Dua-dua Ghaib Nisbi Dan Ghaib Mutlak Kita Harus Yakin Lahu Mahfud Kita Harus Yakin Kepada Sorga Harus Yakin Kepada Neraka Yang Memang Tidak Bisa Dideteksi Oleh Manusia Cuma Yakin Menter Na Sorga Na Neraka Na Yomul Jazak Na Apa Namanya Alam Barzakh Na Kematian Yakin Ini Orang Seperti Ini Akan Dapat Petunjuk Dari Al-Quran Orang Yang Beribadah Salat Lagi Akan Dapat Petunjuk Dari Al-Quran Orang Yang Berinfak Bersedekah Akan Dapat Petunjuk Dari Al-Quran Orang Yang Yakin Kepada Kitab Kitab Yang Ditorunkan Sebelum Al-Quran Kita Yakin Kepada Taurat Walaupun Tidak Yakin Secara Mutlak Kita Yakin Taurat Ditorunkan Kepada Nabi Musa Kita Yakin Injil Ditorunkan Kepada Nabi Isa Sebelum Dirobah Oleh Mereka Dan Kita Yakin Juga Kepada Al-Quran Al-Quran Ini Bagaimana Mau dapat Petunjuk Dari Al-Quran Kalau Kita Sama Al-Quran Saja Tidak Yakin Ketika Anda Baca Al-Quran Pembuda Yang Pembuda Yang Ketika Ditup Sangka Kala Pertama Gunung Gunung Ipa Pemendu Ragu Yang Menyor Ragu Harap Bertunjuk Dari Al-Quran Artinya Kita Yakin Dululah Yakin Dulu Nanti Menyor Hanya Yakin Allah Menyeru Begini Coba Kalau Kamu Tidak Yakin Ada Ilmu Yaqin Ada Hayin Yaqin Ada Hakul Yaqin Jadi Ada Orang Itu Ilmu Yaqin Dia Ilmu Ilmunya Saja Ini Akan Tak Jadi Begini Tapi Dia Belum Lihat Lagi Ada Hayin Yaqin Dia Melihat Kejadian Itu Baru Yakin Oh Mana Orang Kenang Tsunami Oh Mana Rumah Disungkit Baru Yakin Ada Orang Tidak Yakin Kapan Ketika Hakul Yaqin Ketika Dia Betul Betul Mengalami Kejadian Itu Baru Dia Yakini Ketika Dia Berada Di Padang Masyar Han Selop Han Bajay Han Silu Baru Yakin Oh Ketika Dimasukkan Ke Dalam Neraka Baru Dia Yakin Oh Mah But Ini Hakul Yaqin Namanya Jadi Artinya Ketanya Tapi Hakul Yaqin Dari Sekarang Kita Sudah Yakin Pada Al-Quran Ini Sudah Dapat Pertunjuk Dari Al-Quran Inilah Yang Dimaksud Dengan Inna Samih Quranan Ajabah Jadi Kalau Ada Di Al-Quran Itu Inna Inna Itu Lil Isbat Namanya Isbat Itu Menguatkan Jadi Untuk Menguatkan Kalau Al-Quran Itu Lafad Tersusun Dari Lafad Lafad Yang Luar Biasa Fasah Lafad Isinya Ya Ini Quranan Ajabah Makanya Al-Quran Itu Termasuk Salah Satu Mujizat Immaterial Namanya Makanya Kalau Kita Tanya Tuh hidup Mujizat Al-Quran Apa Hidup Mujizat Al-Quran Bagi Yang Katanya Memang Apa Hidup Ya Puh Seperti Pertanyaan Orang Kafir Kuras Kepada Rasulullah Wahai Muhammad Baidu Mujizat Al-Quran Apakah Bisa Al-Quran Ini Kamu Taruk Di Atas Kubur Mayat Bisa Bangkit Kembali Kalau Bisa Bangkit Kami Percaya Kepadamu Ya Muhammad Coba Kamu Ambil Al-Quran Keluar Air Dari Sungai Ke Atas Atau Kamu Ambil Al-Quran Letakkan Di Atas Gunung Gunung Itu Bisa Meledak Baru Kamu Percaya Bada Al-Quran Jadi Makanya Mujizat Itu Ada Mujizat Material Ada Mujizat Immaterial Mujizat Material Adalah Mujizat Yang Bisa Dilihat Dengan Matang Bisa Dirabah Bisa Dilihat Dengan Panca Indra Mana Mujizatnya Mujizat Nabi Musa Bisa Dilihat Mujizat Nabi Isa Menghidupkan Orang Mati Maka Uniknya Nabi Isa Ketika Ingin Menghidupkan Orang Mati Beliau Selalu Mengucapkan Kalimat Ya Hayu Ya Kayyum Yang Maha Hidup Dan Tidak Pernah Mati Al-Qayyum Yang Tidak Membutuhkan Kepada Makhluk Yang Lain Bangkitkan Kata-kata Ya Hayu Ya Kayu Jadi Artinya Apa Ini Mujizat Immaterial Mujizat Immaterial Yang Bisa Dilihat Dengan Mata Tetapi Al-Quran Itu Adalah Mujizat Immaterial Hancur Dakala Mata Pagi Banjara Kita Harus Dekat Dengan Al-Quran Dulu Kita Dekat Dengan Al-Quran Kita Memahami Al-Quran Kita Tadabur Al-Quran Disitulah Muncul Mujizatnya Nanti Ini Mujizat Akhirnya Apa Kita Yakin Kepada Al-Quran Yakin Kepada Firman Allah S.W.T Kau Muslimin Sedang Jemaah Rahmat Allah Jadi Makanya Apa Kata Jin Itu Kita Sampai Ayat Kedua Saja Faa Man Nabihi Ini Faa Ini Fataqib Di dalam Ilmu Nahu Itu Fataqib Di dalam Tafsir Al-Kashari Tafsir Al-Kashaf Faa Ini Fataqib Artinya Apa Ketika Mereka Mendengar Al-Quran Itu Dalam Hitungan Menit Setelah Nabi Muhammad Baca Al-Quran Mereka Langsung Beriman Kepada Allah Fa'amanna Iman Yang dimaksud Di sini Kami Beriman Yakin Kepada Yang Kamu Baca Ya Muhammad Kami Beriman Kepada Engkau Ya Muhammad Kami Beriman Juga Kepada Yang Menurunkan Al-Quran Dan Beriman Yang Sudah Mengutus Kamu Ya Muhammad Itu Ketika Mendengar Nabi Muhammad Membaca Al-Quran Ada yang Mengatakan Di Mekah Ada yang Mengatakan Di Nakhlah Lembah Nakhlah Ya Kau Muslimin Sedang Jemaah Di Rahmat Allah Apa Kata Jin Kami Tidak Akan Syirik Lagi Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Kami Tidak Mau Syirik Lagi Jadi Maksudnya Apa Dijelaskan Oleh Imam Sawi Ini Dalam Tafsi Jalal Dijelaskan Dalam Imam Sawi Artinya Maksudnya Jin Sebelum Mendengar Rasulullah Membaca Al-Quran Jin Itu Sudah Disyirik Kepada Allah Artinya Apa Dia Percaya Kepada Iblis Dan Iblis Mengajarkan Macam-macam Kepada Jin Sehingga Jin Itu Mengandalkan Iblis Jin Itu Mengandalkan Syaitan Ketika Mendengarkan Al-Quran Kami Tidak Pernah Mau Syirik Lagi Kepada Yang Menciptakan Muhammad Yang Mengutus Muhammad Yang Menurunkan Al-Quran Kami Tak Pernah Syirik Lagi Maksudnya Apa Dulu Mereka Syirik Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Kalau Kita Melihat Di Versi Tafsir Sawi Kau Muslimin Sedang Jemaah Dirahmati Allah Saya Rasa Cukup Sekian Mungkin Ada Yang Perlu Didialogkan Kami Persilakan Ada Pertanyaan 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 Rasulullah Memang Pernah Bukan Jin Saja Tetapi Iblis Kelompok Malaikat Bahkan Ada Iblis Yang Berubah Hujud Menjadi Jibril Tetapi Tidak Dalam Hujud Aslinya Makanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menerima Tantangan Orang Kafir Quraish Apa Kata Kafir Quraish Kami Tidak Mau Yang Membawa Wahyu Itu Muhammad Kami Mau Yang Membawa Wahyu Adalah Jibril Langsung Menghadap Kami Ditantang Ketika Itu Allah Menjawab Tantangan Mereka Kalaupun Saya Kirim Jibril Jibril Tidak Dalam Wujud Aslinya Tetapi Jibril Dalam Wujud Manusia Sama Seperti Kalian Lagi Pula Kalau Saya Kirim Jibril Dalam Wujud Manusia Kalian Tak Percaya Juga Kepada Buah Masjid Pernah Melihat Seorang Pemuda Ketika Ditanya Siapa Itu Rasulullah Rupanya Dia Berubah Wujud Artinya Ketika Berubah Wujud Dia Bisa Melihat Langsung Sama Ketika Kelompok Jin Itu Mereka Berubah Wujud Menjadi Manusia Mereka Membantu Orang Orang Mujri Ketika Perang Badar Jadi Makanya Mereka Berubah Wujud Mereka Memberikan Motivasi Motivasi Kepada Orang Kafir Apa Katanya Mereka Pergi Lagi Ke Orang Mumin Dia Lihat Dicek Oh Mahana Tepu Tepu Kau Muhammad Dan Kau Mnya Akhirnya Mereka Melapor Lagi Kepada Orang Mujri Kalian Sudah Jelas Menang Kalian Kata Jin Orang Mujri Tidak Tahu Kalau Ini Adalah Bukan Jin Syaitan Mereka Tidak Tahu Kalau Ini Syaitan Mereka Tidak Tahu Kalau Ini Adalah Makhluk Kaib Kenapa Syaitan Itu Sudah Berubah Wujud Menjadi Manusia Akhirnya Mereka Ini Ketika Perang Badar Syaitan Tadi Berada Pada Lini Pertama Mereka Berubah Wujud Sudah Menjadi Manusia Ketika Itu Datanglah Bantuan Allah Subhanahu Wata'ala Diturunkan Malaikat Oleh Allah Ketika Diturunkan Malaikat Nak Siapa Yang Bisa Melihat Malaikat Dari Kaum Mumin Tidak Ada Satupun Yang Bisa Melihat Malaikat Kecuali Allah Memberitahukan Kepada Muhammad Kamu Sedang Dibantu Oleh Malaikat Satu Yang Kedua Kaum Musyriqin Juga Tidak Bisa Melihat Malaikat Sekarang Siapa Yang Bisa Melihat Malaikat Kelompok Syaitan Yang Berubah Wujud Menjadi Manusia Dia Melihat Wujud Wujud Malaikat Yang Turun Dari Langit Kenapa Karena Mereka Berada Dalam Dimensi Yang Sama Sehingga Apa Syaitan Yang Berada Pada Lini Pertama Tadi Yang Dia Berubah Wujud Menjadi Manusia Mereka Lari Semua Ditanya Oleh Kafir Quraiz Kenapa Kamu Lari Kamu Tadi Memberikan Motivasi Kepada Kami Sekarang Kenapa Lari Apa Dijawab Oleh Jin Yang Berubah Wujud Menjadi Manusia Ini Aram Lataraun Saya Melihat Apa Yang Tidak Bisa Kalian Lihat Apa Yang Dia Lihat Turun Malaikat Dari Langit Ini Akhaf Allah Saya Takut Sekali Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mak Jain Jain Syaitan Ibli Ketika Kita Dekat Dengan Allah Mereka Takut Sama Kita Padahal Nanti Ada Ayat Kita Lihat Jin Padahal Takut Sekali Kepada Manusia Tapi Ketika Manusia Takut Kepada Jin Ini Ada Ayat Ketika Itu Ini Kejadian Diaman Diaman Kalau Dalam Versi Tafsir Tafsir Sawim Jadi Artinya Ada Seorang Pemuda Dia Sudah Kehilangan Ternaknya Kenapa Ini Diceritakan Diaman Diaman Itu Lembah Lembah Diaman Itu Lembah Jadi Ada Seorang Pemuda Dia Hilang Ternaknya Kemudian Dia Memasuki Lembah Lembah Itu Untuk Menjadi Ternaknya Tak Kalau Dia Masuki Satu Lembah Dia Lihat Lembah Lari Rupanya Kenapa Karena Manusia Itu Patu Dan Taat Kepada Allah Maka Dia Takut Rupanya Manusia Ini Dia Berdoa Wahai Jin Wahai Penghuni Lembah Tolonglah Saya Dengar Jin lain Padahal Jin Mari Kita Dekati Dan Tak 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 Manusia Tak 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 Jin Ketanya Berdapat Torong Allah Iblis Begitu Juga Iblis Tidak Bisa Sembarangan Menggoda Manusia Syaitan Tidak Bisa Sembarangan Menggoda Manusia Jin Binajib Nak Bisa Sembarangan Yang Macam-macam Pada Manusia Kecuali Dia Minta Izin Dulu Pada Allah Mana Buktinya Di dalam Al-Quran Itu Allah Mengatakan Jin Mengatakan Kepada Allah Ya Allah Dengan Kemuliaan Kalau tidak ada Izinmu Saya tidak Bisa Menggoda Sepulah Maka Supaya Baik Bila Kuli Iblis Jinn Syaitan Maka Teput Torong Allah Subhanahu Wa Ta'ala Teput Torong Allah Iblis Akan Takut Bada Kita Jin Akan Takut Bada Kita Tak Bisa Macam-macam Minat Jadi Artinya Itu Dalam Wujud Dalam Wujud Manusia Jadi Bukan Dalam Wujud Aslinya Dalam Wujud Aslinya Rasulullah Tidak Bisa Melihat Jadi Artinya Dia Berubah Wujud Menjadi Manusia Baru Bisa Lihat Seperti Malekah Jibril Jibril Itu Ketika Wujud Aslinya Itu Karena Sudah Perminta Rasulullah Saya Ingin Melihat Wujud Aslimu Tidak Bisa Ya Muhammad Kau Tidak Sanggup Saya Akan Melihat Wujud Aslimu Akhirnya Jibril Mengatakan Undur Ilal Ufuk Coba Kamu Lihat Ke Atas Ketika Lihat Di Atas Jibril Berubah Wujud Menjadi Aslinya Nabi Muhammad Bintan 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 Makanya Jibril Itu Selalu Dalam Wujud Wujud Manusia Ketika Ketika Ketemu Dengan Rasulullah Sallallahu Alhamdulillah Menang Jibril Perlom Jain Dan Iblih Rasulullah Kekalan Malekat Jibril Menang Bintan Perlom Oh Satu Lagi Ya Ya Sudah Ini Kalau Malekat Bintan Dibutakan Dari Nur Ya Api Ya Ya Malekat Ini Kan Teras Yang Terus Dan Kek Apa Gitu Iya 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 Kalau Yang Yang Terus Buat Ada Yang Sejujur Baik Tidur Di Buat Artinya Dia Pernah Berkialah Langsung Dengan Tempat Atau Tidak kalau kita merujuk ke dalam tafsir syarawi itu kata beliau semua itu puncaknya itu pada jin, beda dengan malaikat jin sama malaikat beda malaikat itu diciptakan oleh Allah min nur ini versi tafsir syarawi sedangkan jin jin itu ada dua kata imam syarawi yang pertama jin yang patuh dan taat kepada Allah mereka itu kata imam al-qatada dalam tafsir beliau dia menikah punya keturunan dan mati ini kelompok jin yang pertama kelompok jin yang kedua ini kata imam syarawi jin yang kedua itu namanya iblis dan syaitan artinya kalau kita berpatokan kepada pendapat imam syarawi jin apanya syaitan iblis itu jin jin itu dari jin sendiri berarti kalau dalam imam syarawi artinya apa? jin itu terbuat dari api jin dari api juga makanya jin yang kedua itu adalah kelompok pembangkang pembangkang itu dinamakan ada dua satu namanya iblis karena dia membangkang itu berasal dari kalimat yang kedua dia jauh dari rahmat Allah maka dinamakan dengan syaitan syaitan itu berasal dari kalimat syatana yashtunu syaitan artinya apa? ba'in an rahmatillah jauh dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala maka barang siapa orang yang dekat dengan syaitan percaya kepada dukun dan dekat dengan syaitan dia akan jauh dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala keberkahan tidak ada lagi tapi kalau kita merujuk dengan tafsir lain lagi tafsir al-bakawi Allah menciptakan malaikat khalaqallahul malaikah wa askanahum fi samak Allah menciptakan malaikat dan meletakkan malaikat itu di langit wa khalaqal jan dan Allah menciptakan jin wa askanahum fi ardi makanya jin sama malaikat beda kenapa? satu di bumi, satu di? di dalam Al-Quran diterangkan mim marijin minnar jadi jin itu diciptakan dari apa? marijin minnar dari api juga jadi artinya walaupun tafsir berbeda tadi jadi jin itu dari api makanya Imam Syarawi mengatakan iblis itu berasal dari jin syaitan itu berasal dari jin beda lagi dengan Ibn Abbas Ibn Abbas mengatakan as syaitanu min awla di iblis syaitan itu adalah keturunannya anaknya iblis wal-jan dan jin itu keturunan siapa? keturunan al-jan jin sendiri artinya jin itu dibedakan oleh oleh Ibn Abbas jadi jin itu bukan kelompok iblis tidak iblis sendiri syaitan sendiri jin juga sendiri tapi sama-sama mereka terbuat dari dari apinya saya rasa cukup ada satu lagi oh satu lagi yang kedua apa tadi oh ya dialog apakah Allah berdialog dengan Nabi Adam AS kalau kita lihat kontek ayatnya Allah mengatakan kepada Nabi Adam wala taqraba hadihi syajarah kamu jangan dekati pohon ini wahai Adam ini ada muncul dua tafsiran tafsiran yang pertama Allah berdialog langsung dengan Nabi Adam satu yang kedua Allah berbicara dengan Nabi Adam melalui Jibril Jibril sampaikan kepada Adam wala taqraba hadihi syajarah jangan dekati pohon ini pohon lain bisa kamu dekati cuma ini saja jangan dekati tetapi Nabi Adam AS apa namanya tidak sanggup karena digoda terus oleh syaitan digoda terus oleh syaitan akhirnya dia makan buah buah khuldi tadi jadi artinya ada dua kemungkinan seperti Ibu Nabi Musa Allah mewahyukan kepada Ibu Nabi Musa ada dua pendapat ada yang mengatakan mewahyukan apa namanya langsung ada yang mengatakan melalui melekat Jibril AS mewahyukan langsung bagaimana ketika Ibu Nabi Musa tidur maka Allah mimpikan Ibu Nabi Musa AS lemparkan apa namanya berikan anakmu susu setelah itu lemparkan ke sungai itu dari mimpi makanya kemudian satu lagi melalui Jibril AS nanti ada dua kemungkinan bisa langsung bisa melalui Jibril saya rasa cukup sekian saja mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian subhanakallah bihamdika asyadu'allah ilaha ilaha anta astaghfirullah wa atuhu'u ilahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh